Ya, ya semua sudah siapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma ba'ad. Puji syukur marilah kita panjatkan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih dapat memasuki materi yang ketiga dari acara Betul Arkom dan Pelatihan Instruktur Nasional. Yang ini adalah merupakan pertemuan yang luar biasa karena ini adalah elit-elit Muhammadiyah dan tentu saja juga Aisyah yang ada di sini. Salamu ala asrafil salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka sesi yang ketiga ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah dokter, bapak dokter Hamim Ilyas MAG. Beliau adalah ketua majelis tarjih dan tajdit pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan beliau juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri IIN Sunan Kalijoko. Waktu dulu IIN ya sekarang win Sunan Kalijoko, Yogyakarta. Nah beliau nanti akan mendiskusikan dan kita semua nanti akan mendiskusikan tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah, pengayaan isu-isu keagamaan kontemporer. Kepada Bapak Dr. Hamim Ilyas, waktu sekitar nanti ada 40 menit Pak kita nanti Bapak memparkan dan nanti 40 menit berikutnya adalah diskusi. Bapak Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam forum ini, Baitul Arkom. Dan saya diminta untuk mengantarkan diskusi tentang Manhaj Tarjih, pengayaan isu-isu keagamaan. Cuma isunya enggak banyak, satu isu saja. Yang satu isu kemudian bisa berhubungan kalau dihubungkan dengan Manhaj Tarjih, dengan banyak ajaran yang ada dalam Manhaj Tarjih. Jadi isu yang kita bicarakan berhubungan dengan krisis yang kita alami. Kita itu sebagai umat beragama mengalami krisis inspirasi dari agama kita. Kita berislam, beriman itu digerakkan untuk apa? Pada umumnya kalau masyarakat kita beragama, berislam, beriman itu untuk mendapatkan keselamatan. Yang mendapat keselamatan itu dengan mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan menghindari dosa yang beragama, kemudian dengan ada hitungan-hitungannya. Dengan melakukan ibadah ini saya dapat pahala berapa. Ada teman yang naik haji, teman satu kamarnya itu cerita. Teman satu kamarnya cerita, dosa saya sudah segini-segini. Saya naik haji melakukan arba'in, pahalanya segini, umroh begini. Terus nanti haji saya, haji mabrur, sehingga masih surplus. Pahalanya masih surplus dibandingkan dengan dosanya. Dan kalau Pak Munir, korupsi di negara kita ini, mengapa kok khusuk, khusuk pun dengan berjamaah, tidak satu-satu. Itu karena ajaran infaknya yang dihubungkan dengan pahala itu amat sangat kuat. Korupsi satu miliar. Terus kalau infak tiga juta, di bulan Ramadan lipatnya tujuh ratus kali. Sehingga pahalanya itu dua miliar seratus juta. Sehingga masih surplus. Dan itu kemudian juga akibatnya, nampaknya dalam kehidupan kita, kita itu tidak memiliki etos pengabdian. Untuk dedikasi pengabdian kita itu enggak punya, karena beragama dengan hitung-hitungan tadi itu. Padahal pengabdian itu menjadi perintah yang pertama dalam Al-Quran. Perintah yang pertama dalam Al-Quran, di Al-Baqarah 20 itu, Ya ayuhanna sukbudu robbakumul ladhi kholakokum wal ladhi naminkobrikum la'alakum tatakun. Manusia, ibadahlah. Ubudu, ini masdarnya ada dua, bisa ibadah, bisa ubudiyah. Kalau ibadah itu ato'atu ma'agho yatil hulu'i, ketaatan yang disertai dengan ketundukan puncak, dan itu hanya kepada Allah saja. Terus yang kedua, al-ubudiyah, menghamba. Yang menghamba itu bisa kepada Allah, bisa kepada Tuhan. Dulu pada zaman perbudakan. Sehingga ubudu itu bisa diartikan pengabdian. Sehingga perintah itu, perintah untuk pengabdian. Mengabdi kepada Allah, hasilnya la'alakum tatakun. Cuma ada persoalan juga, kita itu mengalami krisis-krisis inspirasi itu diantaranya karena krisis konsep, pengertian konsep takwa itu apa. Kita yang bapak-bapak, mas-mas yang biasa khutbah, biasanya mengartikan takwa itu dengan imtithalul awamir wajitina bunna wahi, mengikuti perintah dan menjauhi larangan. yang melakukan ibadah, pengabdian itu kan sudah mengikuti perintah. Hasilnya, imtithalul awamir wajitina bunna wahi, itu berhasil mengikuti perintah ubudu, ibadah itu, itu hasilnya juga melakukan ibadah. Sehingga hanya muter-muter saja. Dalam bahasa Arab itu namanya tahsilul hasil, menghasilkan apa yang sebetulnya itu sudah menjadi hasil. Sehingga kita tidak memiliki etos pengabdian atau masyarakat kita khususnya itu yang bekerja di birokrasi, di lembaga pemerintahan. Etos pengabdiannya sama sekali tidak ada. Sehingga itu mengamalkan pepatah Jawa itu onojeneng, onojenang. Kalau ada nama itu harus ada jenangnya, harus ada honornya. Sehingga kalau di lembaga-lembaga pemerintah itu gimana dibuat kegiatan-kegiatan, kepanitiaan, yang dengan kepanitiaan itu kemudian orang yang bekerja di pemerintahan itu ada namanya di kepanitiaan itu, terus kemudian dapat honor. Saking tidak punya etos pengabdian itu, apa-apa itu harus ada imbalan uangnya, maka ada yang sambil gue mengatakan, pegai negeri itu kalau bisa kentut pun dapat honor. Itu karena saking tidak punya etos pengabdian tadi itu. Itu kan sebetulnya ironi. Perintah pertamanya itu pengabdian, U'budu, tapi kok tidak melahirkan etos pengabdian di kalangan umat Islam. Itu karena beragamanya untuk mencari keselamatan dengan mencari pahala yang sebanyak-banyaknya itu. Sehingga Amroji, maaf ini yang ngebom Bali pun itu juga yakin masuk surga karena dapat pahala yang banyak dengan jihad yang dia lakukan itu. Yang pahala yang dia peroleh lebih banyak dari pahalanya Pak Amin Rais. Dulu Pak Amin Rais masih ketupapan dulu itu. Ketika bom Bali Pak Amin Rais ketupapan. Terus pahalanya lebih banyak dibandingkan Hidayat Nurwahid. Banyak ketua PKS, lebih banyak dibandingkan pahalanya Gus Dur yang ketika itu ketua PKB dan mantan pengurus besar NU. Itu karena orientasi itu beragama itu untuk mencari pahala. Sehingga beragamanya tidak bisa melahirkan etos pengabdian. Padahal itu perintah yang pertama. Kalau larangan yang pertamanya itu love to see, do, feel, are. Jangan membuat kerusakan di bumi. Sehingga ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita. Beragama itu sebetulnya untuk apa pada hakikatnya itu. Yang kita sudah diskusi tentang peran tawhid dalam kehidupan, terus kemudian juga makna ibadah, terus juga akhlak. Ini kita gongnya ini. Jadi beragama itu untuk apa? Kita bertauhid, kita beribadah, berakhlak itu untuk apa? Yang kalau kita lihat sejarah Nabi mendakwakan Islam itu kepada masyarakat Arab, yang masyarakat Arab ketika itu bukan siapa-siapa, atau bahkan bukan apa-apa. Tapi dengan Islam kemudian mereka bisa berkembang. Ketika Nabi datang itu masyarakat Arab belum memiliki negara. Dan di sekitar mereka sudah ada Romawi dan Persia. Sehingga di awal itu orang Arab enggak punya bayangan, bisa berhadapan dengan Romawi, Persia enggak ada bayangannya. Tapi kemudian setelah Nabi wafat, pada zaman Abasyah, bangsa Arab bisa menjadi bangsa besar, membangun imperium besar yang ketika itu menjadi super power di zamannya. Itu ya karena beragama Islam. Sehingga kalau kita lihat sejarah, beragama itu tidak segedar untuk cari pahala, supaya masuk surga, tidak segedar itu. Itu ya benar juga sih. Itu di surat Al-Baro'ah kan ada itu. Boleh saja itu. Tapi diingatkan, وَرِضْوَنُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ Ridho yang seridho-ridho-nya dari Allah itu akbar. Anugerah yang paling besar. Yang penggunaannya dalam Al-Quran, Ridwan dan Mardot itu beda. Kalau Mardot itu Ridho saja. Tapi kalau Ridwan itu Ridho seridho-ridho-nya. Ridho ini konsep cinta dalam bahasa Arab yang pengertiannya adalah rasa serba senang. Kalau kita itu Ridho pada orang yang kita Ridhoi, kita itu hanya serba senang kepadanya. Apapun yang dilakukan, diucapkan oleh orang itu kita senang saja. Tidak ada marahnya. Biasanya rasa itu kita miliki terhadap anak-anak yang usia 3, 4, 5 tahun. Jadi anak itu melakukan apa saja, mengucapkan apa saja, kita itu tersenang. Tidak ada marahnya. Maaf ini ada contohnya agak saru sedikit, ilmu dalam. Tapi ini contoh konkret itu saya mengalami. Saya pernah bertamu di satu keluarga, punya anak, kecil, laki-laki, berusia 4 tahun. Terus kakeknya itu ke kamar mandi. Kebetulan ketika mereka ngomong-ngomong di dekat kamar mandi itu saya dengar. Anaknya, jadi cucu itu yang usia 4 tahun itu bertanya kepada kakeknya. Maaf ini sekali dekat. Mbah, kue yondi titit mbah. Semuanya pada ketawa. Tidak ada yang marah. Karena Ridho pada anak itu tadi. Sehingga Allah Ridho kepada kita. Wadid wa'anumin Allah itu, Akbar itu. Allah itu seridho-ridho-nya kepada kita. Allah itu serba senang kepada kita. Meskipun kita tahu ada dosa, tidak menjadi manusia suci, tapi Allah itu Ridho kepada kita. Dan ini, Ridho'anumin Allah itu kita peroleh apabila kita itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang orang yang bisa dekat dengan Allah itu ya kalau ibadahnya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak untuk mendapatkan pahala. Sehingga Alhamdulillah kita di Muhammadiyah memiliki definisi tentang ibadah yang amat sangat bagus itu. Ibadah itu adalah atta korup ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk mencari pahala. Cuma ini sebetulnya perlu ditingkatkan, mendekatkan diri kepada Allah itu kemudian ada peningkatannya. Peningkatannya menjadi ma'iyatullah, merasa bersama Allah. Setelah merasa ma'iyatullah maka kemudian bisa meningkat lagi al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Yang tasawuf kita itu sebetulnya mengisyaratkan ke sana. Mengisyaratkan supaya kita itu ketika mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya selamanya kita itu mendekatkan diri, tidak pernah merasa dekat. Dan juga tidak hanya sekedar kita itu ma'iyatullah, merasa bersama Allah, tapi kita juga bisa al-wusul ilallah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada Allah itu dalam risalah Islam berkemajuan itu tasawufnya, itu tasawuf ihsani. Yang tasawuf ihsani itu, itu diambil dari hadis yang populer itu. Jibril datang kepada Nabi untuk bertanya kepada Nabi, ma'uwal islam, ma'uwal iman, dan ma'uwal ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, ihsan itu apa? Nabi menjawab, Antakbuddallah ka'annaka tarohu fa'ilam takun tarohu fa'innahu ya rohka. Kamu mengabdi kepada Allah, tafsir para ulama, tak buddha tidak ibadah mahluk saja, tapi ibadah dalam pengertian yang luas, kamu mengabdi kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga ini tasawuf ihsani itu bisa sampai itu. Kita seolah-olah berarti kita itu bisa merasa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau Nabi itu ketika itu sampai kepada Allah itu diantaranya diungkapkan gitu, waladhi nafsi biyadih, demirat yang diriku ada di tangannya. Itu berarti Nabi memiliki pengalaman spiritual, sampai kepada Allah itu Nabi merasa berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu PR kita semua. Tidak perlu menunggu tarjih untuk bertasawuf sampai wusul kepada Allah itu. Yang penting mulainya kita merasa mendekatkan diri pada Allah, kemudian ada peningkatan, merasa bersama Allah, kemudian kita bisa merasa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dihadapan Allah, diantaranya kemudian berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Yang tasawuf untuk itu, itu bukan tasawuf yang populer, yang dihindari di Muhammadiyah ketika berbicara tasawuf, itu tasawufnya Lunun al-Misri. Yang tasawufnya Lunun al-Misri itu, bertasawuf sampai kepada Allah itu, maka kemudian yang ditekankan adalah kasyaf. Yang dulu di Muhammadiyah, di Majelis Tarjih, ketika Monas di Padang, dipicarakan tentang pendekatan Bayani, Burhani, Irfani, banyak yang menolak kalau Irfani itu digunakan, karena jangan-jangan nanti dengan Irfani itu, Muhammadiyah mengembangkan Irfani seperti yang berkembang dalam tasawuf lama itu. Itu tasawufnya Lunun al-Misri. Tapi kalau dalam Atta Rifat, definisi tasawuf itu, itu ada belasan, di samping yang sampai kasyaf tadi itu, Al-Latarofiqalbika'il Allah. Itu juga ada tasawuf yang lain, dalam pengertian, Al-Ungsu Bilma'budi. Tasawuf itu adalah merasa terhibur, merasa senang dengan Allah yang kita mengabdi kepadanya. Sehingga kalau Al-Ungsu Bilma'budi ini, berarti kita melakukan pengabdian, kita merasa senang. Kita di Muhammadiyah melakukan pengabdian, itu dengan penuh rasa senang. Karena dengan pengabdian kita kepada Allah, kita bisa sampai kepada Allah, yang Allah kemudian ridwan kepada kita, ridho, seridho-ridho-nya, sehingga Allah itu serba senang kepada kita. Kalau bisa seperti ini, maka kemudian di akhirat kita bisa masuk surga itu. Tapi ini dengan ini, dengan ada dekat kepada Allah, tidak hanya dengan hitung-hitungan pahala tadi itu. Sehingga itu, kalau kita perhatikan sejarah itu, maka sebetulnya beragama itu untuk membangun peradaban, tidak untuk mencari keselamatan dengan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya itu. Yang beragama dengan untuk membangun peradaban ini, ini sebetulnya kelihatan dari ajaran-ajaran Al-Quran. Kita bisa baca di surat Al-Asr itu. Wal-Asri innal insana lafi husrin illallah dina amanu wa amilus sholihati watawasubil haki watawasubis sober. Wal-Asri demi masa innal insana sesungguhnya manusia itu lafi husrin. Benar-benar dalam kerugian. Yang husrin, ini dalam bahasa Arab merupakan lawan dari al-falah. Yang al-falah dalam bahasa Arab pengertiannya menurut Azizajat adalah al-fawzu bimafihi goyatu sholahilhali. Jadi al-falah itu adalah memperoleh atau berada di puncak kebaikan keadaan semua bidang kehidupan. Sehingga kalau kebaikan ekonomi itu adalah kemakmuran, falah itu berada di puncak kemakmuran. Kalau kebaikan hukum itu keadilan, maka falah itu berada di puncak keadilan. Yang supaya berada di puncak kebaikan semua keadaan kehidupan ini, manusia harus beriman, beramal soleh, saling mengingatkan tentang kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. sehingga iman itu berfungsi untuk mewujudkan puncak keadaan baik semua bidang kehidupan kita. Sehingga iman bukan sekedar percaya saja. Kalau di tafsir At-Tanwir, itu ada tulisan, jadi iman itu dibentuk dari aminah, yakmanu, itu kata kerjanya, yang masdarnya itu ada tiga. Masdarnya ada amnan, amanan, waamanatan. Sehingga aminah, yakmanu, amnan, waamanan, waamanatan. Yang kalau aminah, yakmanu, itu intransitif, fi'il lazim, terus amanah, yukminu, wajahnya af'ala, yuf'ilu, itu litak dia untuk mentransitifkan. Sehingga ketika aminah, yakmanu, amnan, amnan itu artinya adalah tumakni natu nafsi wajah walul khaufi, tiadanya tentramnya jiwa dan tiadanya ketakutan, maka amnan itu berarti aman dan damai. Terus kemudian kalau amanan, itu adalah alhalah, alati yakunu alihil insan, minal amni. Keadaan aman dan damai yang dialami manusia. Kalau amanatan, mayak manu alihil insan, sesuatu yang membuat orang itu merasa aman dan damai, yaitu kepercayaan. Sehingga iman itu berarti adalah kepercayaan yang membuat orang menjadi merasa aman dan damai, keadaannya aman dan damai, dan menjadi amanah. siapa yang dibuat menjadi merasa aman dan damai, keadaannya aman dan damai, dan menjadi amanah itu yang pertama adalah orang yang beriman itu sendiri. Sehingga kalau kita itu benar-benar beriman, maka kita itu bisa merasa aman dan damai, keadaannya aman dan damai, kita kemudian juga menjadi amanah. dengan iman kita, kita dibentuk menjadi orang yang seperti itu. Terus kemudian keluarga kita itu juga menjadi semua anggota keluarga itu merasa aman dan damai, keadaannya aman dan damai, terus kemudian menjadi orang-orang yang amanah. Komunitas kita itu juga seperti itu, komunitas kita, komunitas Muhammadiyah, itu berarti orang-orang Muhammadiyah merasa aman dan damai, keadaannya aman dan damai, terus kemudian orang-orang Muhammadiyah itu juga amanah. Masyarakatnya itu juga merasa aman dan damai, terus keadaannya aman dan damai, juga menjadi masyarakat yang amanah, sehingga masyarakat menjadi high trust society, masyarakat yang tingkat amanahnya itu tinggi, bukan low trust society, masyarakat yang tingkat amanahnya itu rendah. Dan kita, masyarakat kita itu masih low trust society ini, masyarakat yang tingkat amanahnya rendah. Itu berarti iman kita belum fungsional seperti yang diidealkan dari pembentukan katanya dari amina, yak manu, amanan, wa amanan, wa amanatan, itu. Sehingga iman itu sudah sampai masyarakat, sebetulnya negara pun juga sebetulnya. Jadi orang yang beriman, negara orang yang beriman itu kalau dalam Al-Quran menjadi bala dan aminan, negara yang aman dan damai, kalau aminan itu isim fa'il dari aminan, negara yang aman dan damai, terus kemudian kelanjutannya itu, ini doa Ibrahim idealisasi ini di Al-Baqarah 126, Robijal hadha baladan aminan wariuk ahlahu minas samaroti man amanabilahi wal yaumil akhir. Jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan damai, dan doa Nabi Ibrahim itu, dan berikanlah rejeki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga doa Ibrahim itu eklusif. Kesejahteraan hanya untuk orang yang beriman saja. Tapi doa yang Nabi Ibrahim yang eklusif ini langsung dijawab oleh Allah itu. Ramang kafaro fa'umat ti'uhu kolilan Siapapun yang kafir aku beri kesenangan di dunia sebentar. Kemudian suma'ataruhu ila'adha binar Kemudian aku jerunguskan ke neraka jahannam. Sehingga doa Ibrahim kemakmuran hanya untuk orang yang beriman saja langsung dijawab oleh Allah tidak begitu orang koyongono jadi kemakmuran itu juga untuk semua orang orang kafir pun juga berhak untuk mendapatkan kemakmuran sehingga dengan iman kita sebetulnya kita seharusnya bisa membuat negara kita menjadi aman dan damai dan idealisasi negara bukan hanya Robi Al-Hadha Baladan Aminan tapi juga ada Baldatun Toyibatun Warabun Rofur dan ini menjadi ideal negara dalam mukoddimah ADART kita itu mukoddimah menjadi mukoddimah anggaran dasar yang ajaran itu berisi tentang tujuh ajaran pokok tujuh ajaran dasar di Muhammadiyah ajaran yang ketujuan Indonesia itu dijadikan menjadi negara yang baldatun toyibatun warabun yang selama ini tafsirnya itu baldatun toyibatun hanya adil dan makmur dan kalau dilihat di kitab-kitab tafsir itu enggak cukup kalau baldatun toyibatun itu hanya menjadi negara yang adil dan makmur dalam kitab-kitab tafsir disebutkan baldatun toyibatun itu merujuk ke negeri sabak yang negeri sabak itu negeri yang laisafiha zubabatun wala baundatun negara yang tidak ada lalat dan tidak ada nyamuknya dan itu bukan hanya dongeng dulu saja ada teman UIN dosen perempuan kuliah di luar negeri ngajak putranya satu setengah tahun enggak ketemu nyamuk dan putranya itu kangen ketemu nyamuk mama-mama kok kita enggak ketemu nyamuk terus kemudian teman itu diundang konferensi ke kota yang lain di kota itu ketemu nyamuk satu anaknya senengnya minta amun mama-mama ada nyamuk nyamuk itu kemana-mana dikejar jangan sampai pulang dua tahun itu hanya ketemu nyamuk sekali itu sehingga frekuensinya ketemu nyamuk di negara itu dua tahun sekali setelah pulang ke Jogja frekuensinya entah berapa sehingga berarti Jogja istimewa ini belum menjadi baldatun toyibatun warobun gofur karena masih ada lalat dan nyamuknya belum berwawasan lingkungan hidup apalagi sekarang sampahnya menumpuk tidak terkelola dengan baik itu amat sangat jauh dari ideal itu terus kemudian idealisasi negara itu dalam surat atin wahadhal baladil amin demi negara yang amanah ini sehingga negara yang diidealkan tadi itu aman dan damai kemakmuran untuk seluruh warga negara terus negara yang adil makmur berwawasan lingkungan hidup terus bahadal baladil amin negara yang amanah negara yang menjamin hak-hak warga negaranya terutama hak-hak asasinya dengan iman kita itu seharusnya kita bisa menjadikan Indonesia kita menjadi negara yang ideal seperti ini entah kapan itu kita bisa mewujudkan itu itu kalau kita bisa mewujudkan itu memang kemudian ya beragama itu memang membangun peradaban menyelenggarakan kehidupan yang baik kehidupan bernegaranya itu kemudian menjadi baik terus kemudian wa'amilus sholihati melakukan amal sholah supaya terbebas dari husrin tidak falah melakukan amal sholah ini juga konsep yang fundamental cuma pengertiannya apa itu juga kurang jelas dalam kamus bahasa Al-Quran sholah itu dari sholah sholah itu adalah zidul fasad wa'zidus sayi'ah lawan dari fasad merusak dan lawan dari buruk sehingga amal sholah itu berarti perbuatan yang baik dan membangun tidak cukup baik saja kalau baik saja tidak membangun itu tidak cukup belum bisa disebut sholah misalnya kita khutbah kita khutbah khutbah itu baik tapi si khutbahnya dulu ketika sama asiswa ada khutbah yang mengajak perang kalau sekarang misalnya khutbah saudara-saudara jamaah sekalian ini supaya kita masuk surga gimana kalau kita perang dengan isis di suriah khutbahnya baik tapi khutbahnya itu isinya tidak membangun sehingga khutbahnya itu tidak menjadi khutbah yang menjadi amal sholah dan ini sholah ini yang membangun ini di tafsir Atanwer juga itu meliputi hukum-hukum kesalahan jadi sebagai pribadi yang sholah sebagai hamba Allah yang sholah terus anggota keluarga yang sholah warga komunitas yang sholah warga masyarakat yang sholah warga negara yang sholah dan warga dunia yang sholah kalau kita tafsirnya aman wa amulis sholihati seperti itu dan itu bisa diterima diinternalisasikan maka kemudian beragama untuk membangun peradaban itu amat sangat jelas sehingga inspirasi dari beragama Islam itu menjadi jelas yang alhamdulillah kita di Muhammadiyah itu ajaran pokok tentang agama yang kita ikuti itu sudah insyaallah bisa menjadi landasan kita untuk beragama dengan tujuan untuk membangun peradaban itu definisi Islam dalam masalah lima itu batasan batasannya amat sangat bagus dan bisa digunakan sebagai landasan untuk membangun peradaban dalam masalah lima agama itu didefinisikan dengan ma'angjalallahu fil qur'ani wa maja'at bihi sunnatu sohihatu minal awamiri wannawahi wal irishadati lisolah hilibadi dunyahum wa ukrahum agama itu adalah semua yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh sunnah yang sohihat berupa awamir perintah-perintah wanawahi larangan-larangan wal irishadati dan petunjuk-petunjuk risolah hilibadi untuk kebaikan manusia dunyahum wa ukrahum dalam kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka di akhirat sehingga batasan agama itu jelas yang batasan yang pertama itu agama itu bentuknya adalah perintah larangan petunjuk fungsinya nilai gunanya adalah untuk mewujudkan kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat kebaikan hidup itu ukurannya apa juga jelas dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah di prinsip yang kedua Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Adam Nuh dan seterusnya sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rahmat dan petunjuk untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material spiritual duniawi dan uhrawi sehingga ukuran kebaikan hidup itu adalah sejahtera material spiritual duniawi dan uhrawi dengan definisi dan ukuran ini kita bermuhammadiyah sudah seperti yang kita saksikan sekarang ini kita memiliki amal usaha bidang pendidikan kesehatan sosial kemanusiaan itu dengan definisi kita itu yang lain itu yang definisinya beda itu apa yang mereka wujudkan kemudian juga beda contoh konkretnya ketika erupsi gunung Semeru lumajang itu itu kan ada alumni dari universitas saya tapi drop out alhamdulillah itu drop out itu disana lihat sesajen dia sesajen itu dia tendang padahal kan aktivis Muhammadiyah yang kesana kan juga lihat itu tapi lihat sesajen gak apa ya dibiarkan aja gak ditendang karena Muhammadiyah ya teman-teman yang hadir kesana menyadari itu memang islam islam tulis sholah il-ibad sholah il-ibad itu ukurannya adalah sejahtera material spiritual duniawi dan uhrawi kalau sekarang masih sajen itu belum sejahtera spiritual ya nanti didakwai supaya kemudian bisa sejahtera spiritualnya juga dan definisi ini memang menghilhami menentukan keberagamaan di India itu ada tarikat pengikut tarikatnya itu kaya-kaya tarikat cisti yang mereka tarikat cisti itu kaya-kaya karena definisi agamanya mengikuti Ali At-Tahanawi kalau Ali At-Tahanawi memberi definisi agama itu adalah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan jadi pola-pola kepercayaan pola perilaku yang ditetapkan oleh Tuhan yang membimbing orang-orang yang memiliki akal yang sehat dengan pilihan mereka sendiri lisolahi filhali untuk mewujudkan sholah kebaikan keadaan hidup walfalahi filamwali dan kesuksesan dalam ekonomi sehingga agama yang mereka anut memang menginspirasi itu untuk memiliki keadaan baik dan untuk menjadi kaya itu beda dengan tarikat di Indonesia tarikat di Indonesia pengikut tarikatnya biasanya miskin-miskin karena definisi agamanya itu tidak seperti itu jadi ketika mendekatkan diri pada Allah ukurannya itu apa tidak jelas tapi kalau kita itu ukurannya jelas mendekatkan diri pada Allah ada ukuran sosialnya kebaikan hidup manusia kebaikan hidup ukurannya adalah sejahtera material spiritu wil duniawi dan uhrawi terus kemudian watawa sobil haki saling mengingatkan tentang kebenaran sehingga kebenaran yang diajarkan dalam Al-Quran itu kebenaran yang filosofis kebenaran itu membebaskan tidak membelenggu memang falat kamu jangan ragu kebenaran dari Tuhan dan kebenaran dari Tuhan itu kebenaran yang membebaskan ini kalau kebenaran itu tidak membebaskan itu berarti bukan kebenaran yang Quran terus kemudian watawa sobi sobri saling mengingatkan tentang kesabaran yang kesabaran yang digunakan dalam Al-Quran sebetulnya tidak sekedar dalam pengertian tabah tapi pengertiannya adalah tangguh jadi orang yang sabar itu mentalnya adalah mental yang tangguh yang ketangguhannya itu itu digambarkan dalam surat Al-Angfal ayat 65 itu di awal Islam apabila di kalangan kamu ada 20 orang yang sabar yang tangguh yahlibu mi'aten mengalahkan 200 itu berarti 1 muslim mengalahkan 10 non-muslim terus kemudian di akhir di zaman nabi standarnya diturunkan ingkanaminkum mi'atun sobirotun yahlibu mi'aten apabila di kalangan kamu ada 100 orang yang tangguh orang itu bisa mengalahkan 200 sehingga standarnya berarti 1 muslim mengalahkan 2 non-muslim itu ajaran pribadi tangguh dalam Al-Quran itu kalau dulu bisa bertanya 1 muslim mengalahkan berapa tapi kalau sekarang pertanyaannya gimana apakah masih 1 muslim mengalahkan berapa atau pertanyaannya sudah dibalik 1 non-muslim mengalahkan berapa muslim jangan-jangan sekarang pertanyaannya sudah dibalik itu 1 non-muslim mengalahkan berapa muslim apalagi kalau dalam hitung-hitungan ekonomi 1 muslim mengalahkan berapa kalau di Indonesia kan katanya ada hitung-hitungan 1% orang terkaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 50% penduduk Indonesia yang termiskin sehingga 1% hanya berapa itu 2.700 kekayaannya sama dengan 85 juta jangan-jangan kita termasuk 85 juta itu yang kalah oleh 1% itu itu berarti kan berarti 200 2.700 mengalahkan 85 juta orang itu berarti berapa itu 1 non-muslim 1 Cina itu mengalahkan berapa muslim pertanyaannya kok dibalik seperti itu ya karena kita beragamanya tadi itu kita mengalami krisis inspirasi beragama hanya untuk cari pahala surga di akhirat saja tidak surga di dunia juga yang surga di dunia pun itu bukan surga dunianya lagu dangdut Elvi Sukaisih yang surga dunia itu kita mewujudkan yang tadi itu yang sejahtera sejahteranya damai damainya bahagia tidak hanya di akhirat saja tapi di dunia ini juga dan Alhamdulillah kita di Muhammadiyah sudah memiliki landasan teologis yang relatif mapan kita tinggal memperdalam saja itu sudah sudah 40 menit ya itu dulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Doktor Rahmi Elias yang telah memberikan banyak rumusan rumusan atau butiran butiran ya bagaimana kita beragama poin beragama adalah sebenarnya adalah bagaimana kita mempunyai etos pengabdian sehingga orientasi beragama kita adalah untuk bertakorup ilallah mendekatkan diri kepada Allah sampai kemudian ma'ayatullah kemudian sampai kepada usul ilallah ini dalam tasawuf Muhammadiyah adalah kemudian mengabdi sepenuhnya untuk membangun beragama yang mempunyai etos membangun peradaban bapak ibu yang kami hormati ada masih ada 30 menit untuk diskusi silahkan bagi bapak ibu yang akan mengajukan pertanyaan kami buka tiga penanya dulu silahkan monggo disebutkan namanya satu dua ada lagi ibu-ibu monggo ibu-ibu monggo silahkan belum bismillahirrahmanirrahim saya Abdul Malik perwakilan dari lembaga resilient bencana menarik ya ketika disampaikan selalu dari awas sampai akhir penutupan terkait pengabdian dan tentunya pengabdian ini kan harus ada indikatornya beberapa waktu lalu memang ada seorang yang meneliti definisi operasional pengabdian di Muhammadiyah itu seperti apa dengan profesionalism ya kan dan kemudian dalam dia coba menafigasi antara dua kata ini pengabdian dan profesionalism dimana profesionalitas itu selalu ada imbal-balik yang nyata gitu dalam arti kalau saya mengerjakan ini maka saya akan mendapatkan ini dan rupanya dia menemukan ini di dalam apa namanya di dalam Al-Quran pun ada nilai transaksional yang dibangun oleh ayat di surat Al-Tawbah di 111 dalam artianya kalau saya mengerti Allah itu membeli istaro itu akan artinya bertransaksi dengan hambahnya sendiri dengan kalau dia mengorbankan jiwa dan hartanya maka akan digantikan dengan surga nah persoalannya juga kemudian itu diturunan dari definisi operasional pengabdian dan profesionalism terbuntu dengan kata ikhlas itu sendiri sedangkan ikhlas itu gak bisa masing-masing memiliki penilaiannya sendiri gak bisa kita bilang eh aku minta keikhlasan kamu untuk mengerjakan ini gitu lantarannya artinya kan dia berharap kepada Allah untuk menggantikan sesuatu walaupun di depannya adalah transaksi antar muamalah antara seseorang dengan seorang hamba dan yang lainnya jadi mohon ustad untuk bisa menjelaskan realnya kayak gitu seperti itu karena terkadang orang bekerja di amal usaha Muhammadiyah ya saya hanya karyawan saya tidak perlu menjadi Muhammadiyah saya diterima karena keahlian saya miliki dan begitulah apa namanya nuansa saya bekerja untuk Muhammadiyah dan sebagainya dimikan dari saya pertanyaan yang kedua ini kayak anu ya tes skripsi ya definisi operasional jadi anu skripsi ujian skripsi indikator definisi operasional menggantikan silahkan Bapak baik terima kasih saya Tohirina ya Anda dari lembaga dakwah komunitas mungkin saya ingin bertanya bagaimana perspektif tarjih karena begini terkadang bukan terkadang memang sekarang seperti tadi sebelumnya sempat kita sebutkan ada banyak orang NU yang kemudian ingin seperti orang Muhammadiyah demikian juga ada juga orang-orang Muhammadiyah atau da'idai Muhammadiyah yang kemudian juga ingin seperti NU misalnya ada da'idai kita yang misalnya menganggap Muhammadiyah ini kering secara spiritual iri dengan saudara kita yang pada zikir akbar ada selawatan seperti itu ya nah ada yasinan dan seterusnya padahal kalau kita melihat konsep dakwah kultural dan konsep dakwah komunitas kan sebenarnya kita sudah hampir NU itu kalau kita terapkan mungkin seperti itu karena kita sudah punya alat yang luar biasa ketika sebenarnya kita sudah menjawab dengan adanya dakwah kultural saat itu ya tapi walaupun secara praksis belum baik seperti itu ya nah padahal yang itu kan sebenarnya tidak dilarang juga kita berselawat juga tidak dilarang berzikir dan juga tidak dilarang tapi kok rasanya tetap kita merasa tidak pantas atau mungkin juga orang melihat kalau kita melakukan hal itu dianggap bukan Muhammadiyah nah bagaimana kita berdakwah pada komunitas ini ya artinya seandainya kita kemudian berzikir-zikir seperti itu apakah kita kehilangan Muhammadiyah kita atau kita berselawat-selawat ataukah itu sebenarnya dalam konteks dakwah adalah strategi yang baik untuk memasuki areanya saudara kita seumpama kita bikin grup selawat atau hadroh Muhammadiyah berselawat grup selawat pemersatu umat gitu kira-kira itu kan jadi jadi kita bisa masuk kepada kelompok mereka atau bagaimana kita mungkin berdakwah misalnya pada acara-acara selamatan yang tujuh hari dan seterusnya apakah perlu kita membongkar kemudian kita gak melakukan seperti yang kita ada sekarang ini ataukah perlu hanya kita menyadarkan bahwa sebenarnya gak 40 hari itu bukan ajaran tapi ini adalah tradisi keagamaan hanya mereka cukup sadar tidak harus mengubah bentuk gitu seperti apakah dalam konteks pandangan tarji dan terlebih lagi ketika kita punya konsep dawa kultural dan konsep dawa komunitas terima kasih satu lagi monggo oh iya monggo ibu nanti terus bapak monggo terima kasih maaf saya apa namanya mengangkat tangan lagi tadi sudah sebetulnya saya mengharapkan ibu-ibu yang lain nanti setelah ini mungkin saya akan diam tapi saya tidak bisa diam mendengarkan saya tidak bisa diam mendengarkan Ustadz Hamin saya merasa 40 menit tadi saya melakukan perjalanan introspectif pertama-tama pada diri saya sendiri dan saya merasa malu karena kadang-kadang atau pada momentum tertentu saya masih sering seperti itu ketika saya juga melakukan refleksi terhadap keluarga saya keluarga inti maupun keluarga besar ternyata juga ada pengaruh-pengaruh dari dakwah atau pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Mubaligo Mubalik Ustadz Ustadz di sekolah yang membentuk kita menjadi seperti ini keluar lagi komunitas kita juga seperti itu masyarakat kita seperti itu dan sebetulnya dengan paparan Ustadz Hamin tadi maka akan membawa kita pada pertanyaan paling tidak membawa saya pada pertanyaan dengan konsep tafsir tarjih yang amat sangat bagus terutama ketika menjelaskan Al-Ma'un teologi Al-Ma'un yang ditranslasikan diterjemahkan ke pedagogi pendidikan dimulai dari usia dini kemungkinan akan bisa membantu mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh interpretasi ajaran agama yang transaksional dengan Tuhan dengan Allah serba hitung-hitungan dan itu mungkin juga menjelaskan mengapa korupsi di kita itu sulit sekali untuk di di apa namanya di atasi karena persoalannya sudah sangat membudaya terinternalisasi secara mendalam tadi ada anekdot yang bagus dari Ustadz Hamim menceritakan rekan yang berhaji dan merasa surplus jadi terjadi laundering dosa dan terjadi terus-menerus nah ini kerisauan saya tapi saya apa namanya jadikan dalam redaksi pertanyaan saya tidak tahu terus terang sejujurnya bagaimana kurikulum di sekolah-sekolah di pesantren Muhammadiyah sudah mengimplementasikan tafsir progresif ini dari mulai tingkat pendidikan paling dasar dan saya kira mulainya justru harus paling dasar karena pada usia anak dini itu terkandung fase pembentukan karakter kalau Muhammadiyah dari majelis Tarjih misalnya Ustadz Hamim apa namanya memobilisasi majelis apa namanya bukan dik dikdasmen sebelah saya ada dikdasmen lalu kemudian melakukan training-training yang sistematis mungkin Muhammadiyah bisa memulai perbaikan pembentukan karakter yang beriman menuju ke aman lalu amanah high trust society dan seterusnya ya itu saya tidak tahu tapi saya ingin menjadikan itu sebagai pertanyaan karena saya tidak tahu persis bagaimana sekolah-sekolah terutama di tingkat dasar telah apa namanya mengintegrasikan tafsir ini dalam pedagogi untuk anak usia dini dan terus sampai ke mahasiswa terima kasih terima kasih Zainuddin dari LPUMKM Ustadz dawah kultural sejatinya menurut apa namanya beberapa cerita dan sejarah kebelakang bahwa Kihaji Ahmad Dahlan dulu tahlilan dan lain-lain tadi di sesion Pak Munir disebutkan bahwa demikianlah Muhammadiyah pada fase awal tapi ketika fase tadi tahun 1960-an adanya majelis tarjih maka timbulah apa namanya koreksi-koreksi dari ajaran pertama maka ini pernah ada yang bertanya ke Allah Mayarham Buya Yuna Harilias Buya dulu itu Muhammadiyah tahlilan tapi sekarang kok tidak maka Buya Yuna Harilias itu menjawabnya dengan sangat rasional Muhammadiyah itu bukan dahlaniyah tapi Muhammadiyah itu adalah ajaran yang dinisbahkan kepada Muhammad Rasulullah maka dinisbahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu maka yang saya sering dengar dari Ustadz-Ustadz Muhammadiyah Buya Muhammadiyah dalam istimbat hukum untuk ibadah mahdoh akidah harus kalau dari As-Sunnah itu harus As-Sohihah atau mutawatir demikian maka saya merenung sedikit saya tahu sedikit terkait hadis maka saya juga bertanya ke Buya lagi tapi bukan Buya Yunahar Al-Marhum Buya Rizman Muhtar dengan derajatnya beda ke Buya lagi Buya RM Buya ini saya bertanya lagi ke Ustadz apakah jawaban Buya itu benar atau gimana ya nanti kan Buya bukan dari Majelis Tarji saya bertanya begini Ustadz apakah ada ajaran yang hilang dari Muhammad Rasulullah karena Muhammadiyah hanya mengambil hadis mutawatir dan sohiah umpamanya dalam hadis Hasan Hasan lah kalau doib jangan Hasan apakah ada ajaran yang tidak teramalkan oleh Muhammadiyah karena Muhammadiyah sangat sangat strik sekali kalau hadis sohiyah kalau Al-Quran kan sudah firm kecuali nanti di penafsiran penafsirannya seperti itu maka ini menurut menurut Buya Rizman beliau mengungkapkan satu ada katanya Ustadz contohnya itu sholat tasbih itu tidak ada di hadis sohih tapi ada di hadis Hasan terlebih nanti ke doib kata ahli hadis kan sedoib doibnya hadis adalah hadis bukan perkataan ulama atau siapa kenapa dia dikategorikan hadis ya karena faktor periwayatan saja itu bagaimana Ustadz memandang ini dikaitkan dengan pembahasan tadi di session pertama ini menirmulkan terkait dakwah dakwah kultural untuk untuk apa namanya mencerahkan dan mendekati umat sehingga umat bisa digawah didakwahan oleh Muhammadiyah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak-bapak dan ibu jadi yang pertama berkaitan dengan pengabdian dan profesionalisme kita bisa menghubungkannya dengan Al-Quran kita tidak boleh mendolimi dan didolimi sehingga kalau dalam fikir kemudian dirumuskan bagaimana pengupaan itu pengupaan itu bisa dilakukan dengan asawa bikot drita'ab jadi upah ganjaran itu disesuaikan dengan jerih payah yang dilakukan terus juga bisa berdasarkan komparasi perbandingan kalau di yang lain bagaimana dulu di lazismu pernah ada seperti itu ya Pak Mahli maka kemudian kami sebagai Dewan Syariah kemudian mengatakan itu ya pengupaan bisa asawa bikot drita'ab dan juga menggunakan perbandingan kalau di lembaga lain itu gimana cuma kalau bisa karena bekerja di Muhammadiyah itu sudah sadar bahwa ya profesional tapi jangan berharap kemudian digaji seperti yang di luar Muhammadiyah karena ada nilai pengabdiannya itu sehingga kalau di lembaga Muhammadiyah ada Darul Arkom Baitul Arkom diantaranya untuk membangun itu ini berhubungan dengan peradaban yang kita bangun itu peradaban yang bagaimana sih peradaban yang kita bangun itu adalah peradaban religius peradaban yang digerakkan oleh nilai-nilai agama tapi peradaban religius ini kemudian jangan terjebak kemudian menjadi religionis yang menekankan pada bentuk-bentuk agama tapi nilai-nilai agamanya itu yang menggerakkan kita yang nilai pengabdian ketika menjadi perintah sentral itu maka perintah yang pertama itu itu seharusnya yang pertama menggerakkan kita itu adalah etos semangat untuk mengabdi itu bahwa kemudian dapat keuntungan secara ekonomi itu adalah efek samping itu adalah ikutan bukan pokok tapi yang penting adalah itu dan rusaknya kita itu kan sebetulnya karena motifnya itu motif-motif ekonomi motif-motif pribadi itu dan ini ini dari di Al-Fatihah pun sebetulnya kan itu kita itu diajarkan supaya memiliki komitmen untuk mengabdi kepada Allah itu dalam Al-Fatihah itu ayat yang awal itu menggunakan kalimat tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumidin kalimat tidak langsung terus kemudian kalimat langsung iya karena butuh iya karena setain itu kalau dilihat dari Balagoh itu namanya iltifat dan itu ada maksudnya kalimat tidak langsung berubah menjadi kalimat langsung ini ada maksudnya bahwa orang Islam yang percaya Allah itu Rabbil Alamin dan Allah itu Rabbil Alamin dengan Ar-Rahmanirrahim dan Allah itu nanti Maliki Yaumidin meminta pertanggung jawaban juga dengan Ar-Rahmanirrahim maka kemudian punya komitmen janji pada diri sendiri untuk iya kanak budu wa iya kanastain untuk mengabdi kepada Allah saja jangan mengabdi kepada termasuk diri sendiri kalau mengabdi pada diri sendiri itu sudah mengikuti hawa nafsu mengikuti hawa nafsu itu ya berarti sudah sudah enggak benar berarti belum mendapatkan baro'ah belum mendapatkan pembibasan jadi urut-urutan dalam Al-Quran surat fatihah terus kemudian Al-An'am Al-A'raf terus Al-Angfal terus kemudian Al-Baro'ah itu ada maknanya kalau di tafsir At-Tanwir Al-An'am itu itu pembangunan peradaban maju itu tema dalam surat Al-An'am terus surat Al-A'raf itu peradaban religius Al-Angfal itu menyambut kemenangan Al-Baro'ah itu kemenangan terbesar adalah terbebas dari kemusyrikan yang kemusyrikan yang tersembunyi diantaranya mengabdi kepada hawa nafsu itu Manit takhodha ilah hahu hawa sehingga dalam hadis pun itu jihad akbar itu adalah jihad melawan diri sendiri melawan hawa nafsu sehingga kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu itu berarti kita memperoleh kemenangan besar itu yang yang kalau bisa mendidikkan diri kita kemudian ke komunitas kita ke keluarga kita itu amat sangat bagus sehingga etos pengabdianya itu amat sangat tinggi kita benar-benar menjadi militan militan peradaban sehingga mengembangkan ekonomi pun itu juga motifnya bukan semata-mata ekonomi tapi motif pengabdian kepada Tuhan yang peradaban religius ini sepertinya sudah memiliki momentumnya untuk bangkit ada buku yang ditulis oleh sapra itu titik balik peradaban peradaban dulu itu digerakkan oleh agama terus kemudian digerakkan oleh ilmu terus kemudian titik baliknya sekarang ini peradaban bisa digerakkan lagi oleh agama melalui nilai-nilai agama dan kalau orang itu motifnya itu adalah motif pengabdian maka dia bisa bahagia tapi kalau motifnya itu motif ekonomi motifnya diri sendiri dia malah kemudian tidak bahagia karena tidak bisa melampaui dirinya sendiri itu itu tidak sekedar sebagai pembelaan di Muhammadiyah tapi itu memang hidup yang benar seperti itu motifnya adalah motif pengabdian bukan motif semata-mata ekonomi terus yang yang dakwah kultural dakwah kultural dulu ketika disusun memang dakwah itu dengan menggunakan budaya disamping dalam pengertian jangan dakwah melalui politik karena dakwah melalui politik jangan-jangan bukan dakwah tapi omong kosong saja memperoleh kekuasaan tapi kemudian menikmati kekuasaan ketika kekuasaan itu cenderung untuk korupsi maka kemudian kuasa juga kemudian korupsi cuma kemudian ketika kita dakwah kultural itu teman-teman di Jawa Tengah kan kemudian diolok-olok dipoyoi Muhammadiyah tobat tapi dakwah kultural itu itu memang dengan kearifan kita bisa lakukan itu dan dalam beragama memang al-adatu muhaqamadun kebiasaan itu kemudian menjadi hukum yang diikuti custom is king sehingga ketika kita meninggalkan budaya adat maka kemudian kita menjadi asing dan itu ada persoalan ketika kita menjadi asing kita mau masuk saja sudah dicegat tidak boleh kalau teman-teman lazismu kemudian melalui pintu ekonomi itu bisa masuk tapi kalau melalui tabligh sudah ditolak tidak boleh kok mengundang mengundang muhaqamadiyah 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 itu adalah hikmah hikmah itu memahami realitas yang dapat membuat kita terampil untuk mengelola kehidupan sehingga kalau dengan itu mudah-mudahan kemudian kita bisa berdakwah tapi sebetulnya ketika kita itu mengalami kekeringan spiritual itu sebetulnya juga tidak seperti respon yang ditarjih dulu itu kemudian zikir-zikir yang maksurot itu gimana kemudian kan produk dari tadi diantaranya itu itu tidak cukup karena zikir itu tidak sekedar membaca tapi juga kesadaran ini yang kesadaran ini ini yang dalam beragama kita itu kurang ditekankan bahwa sebetulnya kita beragama itu juga harus dengan rasa jangan hanya dengan pengetahuan saja yang beragama dengan rasa itu kalau dalam pendidikannya kan berarti tidak sekedar kognisi tapi juga ada afeksinya itu yang menjadi problem kita karena kalau ada afeksinya mendidikan rasa itu itu juga sulit juga gurunya pun jangan-jangan juga tidak punya itu tidak memiliki beragama dengan rasa itu dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri yang sudah sadar gimana kemudian kita itu beragama dengan rasa ketika mendekatkan diri pada Allah itu memang rasanya kita itu mendekatkan diri pada Allah kemudian ketika ma'ayyah memang kita itu bisa merasa bersama Allah terus kemudian ketika al-wusul ilallah kita bisa merasa dihadapan Allah itu dengan rasa semua Alhamdulillah sepertinya juga sudah ada kesadaran itu pertanyaan di suara Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu kan melihat Allah itu dengan mata lahir atau dengan menggunakan mata batin itu nampaknya sudah ada kegaluan tentang itu terutama kegaluan ada orang yang mengklaim bisa melihat Allah dengan mata kepala bukan dengan basiroh kalau itu enggak benar karena latudrikul absor bahwa yudrikul absor Allah itu enggak bisa dicandra oleh penglihatan lahir dan Allah bisa melihat penglihatan sehingga ketika merasa sampai kepada Allah itu bisa merasa dilihat Allah itu dan itu diri kita yang mendidik diri kita supaya kita bisa sampai ke sana terus yang berikutnya Mbak Yayah itu memang beragama dengan rasa itu yang menjadi PR kita semua sehingga banyak warga Muhammadiyah saya pernah ketemu pedagang genting itu dia itu sudah tua setelah usia lima puluhan tidur itu enggak bisa sampai pagi jam 12 itu sudah bangun dan dia itu keluarga Muhammadiyah akhirnya dia itu untuk belajar pikirnya akhirnya ke pesantren sebab kalau di Muhammadiyah dia belum tahu mau belajar ke siapa ketika ke pesantren dia bisa ketemu yang saya enggak tahu di pesantren diajari apa apakah kemudian diajari membaca saja atau juga kemudian diajari beragama dengan rasa itu yang rasa yang pokok sebetulnya kan bisa rasa syukur itu bagaimana kita beragama bisa dengan rasa syukur yang hanya sedikit orang yang bisa syukur itu sehingga doa Umar bin Khotob itu Allahumma Allahumma jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit ada sahabat yang lain bertanya mengapa kok khalifah berdoa Allahumma jadikanlah rasa 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 terutama rasa syukur itu dan rasa-rasa yang lain dan itu ada tekniknya gimana supaya kita itu bisa konsentrasi kemudian kita juga menidikkan rasa kita kalau pengalaman saya supaya kita itu bisa mengendalikan pikiran ketika kita membaca pikir itu kepala belakang bagian luar itu kemudian juga ikut membaca jadi kita baca astagfirullahaladzim kepala belakang luar juga membaca astagfirullahaladzim terus kemudian kita mendidikan rasa kita itu di ujung leher ini ujung leher ini kalau dalam tasawuf Jawa ini disebut sebagai ati siri kalau hati nurani kan di tengah dada ini kalau ati siri itu di pangkal leher ini tapi ini juga tetap di bagian luar kita bisa mendidik kita memiliki rasa bahwa aku dipelihara Allah itu disini kita menanamkan disitu jangan kemudian membaca itu ketika zikir sir zikir secara siri itu membacanya langsung di dalam hati kalau membaca langsung di dalam hati di dalam dada itu kemudian kalau dalam tasawuf bisa mengalami keselio spiritual terkilir spiritual terkilir spiritual itu seperti Al-Ghazali itu yang Al-Ghazali itu memiliki sakit rasa cuma seringkali disebut sakitnya itu sakit syak yang untuk menyembuhkan itu Al-Ghazali kemudian kan belajar tasawuf sebetulnya Al-Ghazali orang yang amat sangat rasional kalamnya kalam as'ari terus fikirnya fikir syafi'i tapi dia nampaknya kemudian mengalami keselio spiritual itu sakit rasa maka kemudian dia menekuni tasawuf kalau dalam agama lain Siddhartha Gautama itu orang yang keselio spiritual dia meninggalkan istana untuk belajar tasawuf kalau dalam bahasa kita tapi dalam bahasa mereka itu apa semedi atau apa itu dan itu untuk pendidikan karakter sebetulnya enggak cukup kalau kemudian dijujuk di nilai-nilai yang baik yang harus dilakukan dan nilai buruk yang harus dihindari itu harus utuh utuhnya itu berarti untuk seluruh nilai moral apa yang dihargai dalam moralitas tujuan hidup itu berarti harus ditekankan juga sebab kalau untuk melakukan perbuatan baik menghindari perbuatan buruk kalau tujuan hidupnya itu enggak jelas maka kemudian juga enggak bisa maka untuk pendidikan karakter diantaranya kemudian juga harus dilakukan tujuan hidup kita itu apa dan itu ada problem dalam agama kita saya yang berada di pendidikan agama itu dulu ditekankan tujuan hidup itu mencari rizu Allah padahal dalam kenyataannya dalam hidup yang saya alami saya itu hidup untuk mencari kebahagiaan sehingga saya dulu itu merasa bersalah kok saya hidup mencari kebahagiaan tidak untuk mencari rizu Allah sehingga saya mengalami kegaluan itu tapi kalau kita baca secara utuh dari doa yang kita baca sebetulnya kita itu berdoa supaya diberi hasanah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kebaikan di dunia itu ya kebahagiaan itu termasuk kebaikan di dunia sehingga bahagia tidak hanya di akhirat saja tapi juga di dunia ini pun itu juga bahagia sehingga tujuan hidup bisa dirinci lebih dalam lagi berarti ada tujuan etis itu yang dibicarakan dalam etika normatif hidup itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan sehingga kita tidak salah secara etis ketika dalam hidup kita kita untuk mencari kebahagiaan terus kemudian rizu Allah itu adalah tijian spiritual cuma rizu Allah pun ukurannya juga gak jelas tadi sudah saya singgung yang bombali itu merasa mendapatkan rizu Allah yang seridu rizunya itu ukurannya apa tapi kalau saya memahami ukuran rizu Allah itu dalam surat al-fajr itu rizu Allah itu bisa kembali kepada Allah dengan rizu dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah itu tidak harus bahasanya Buya Safiq marif tidak harus setelah diseberang makam tapi di dunia ini pun kita kembali kepada Allah jadi kita menghayati ketika kita mendapatkan bagian yang menurut kita buruk ini bagian ini diberikan oleh Allah yang menurut kita baik itu mendapatkan ini juga dari Allah kita rizu sehingga kalau kita itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita maka pemberian Allah kepada kita itu menjadi anugerah tidak ada yang menjadi laknat kita diberi sakit itu sakit juga menjadi anugerah diberi sehat anugerah diberi miskin anugerah diberi kaya juga anugerah itu kalau seperti itu kita rizu kepada pembagian yang diberikan oleh Allah terus kemudian Allah pun rizu kepada kita sehingga ukurannya seperti itu disamping tujuan hidup ada hal lain yang perlu ditanamkan kepada kita dan generisi kita supaya memiliki karakter yang baik orientasi hidup orientasi hidupnya itu apa survei LSI tahun 2009 yang diperkuat pada survei 2013 anak muda Indonesia 90% orientasi hidupnya orientasi pribadi orientasi pribadi itu sukses kaya dan terkenal 10% itu orientasinya yang lain-lain yang nampaknya orientasi pribadi itu masih berlanjut setelah tua sudah bekerja menjadi pejabat orientasinya masih itu untuk orientasi pribadi sukses kaya dan terkenal sehingga jabatan digunakan untuk mencari kekayaan itu karena orientasi hidupnya orientasi pribadi yang kita sudah barang tentu perlu mengerubah orientasi ini jangan orientasinya jangan orientasi pribadi saja boleh orientasi pribadi itu tapi ada orientasi yang lain orientasi sosial untuk berkontribusi kepada masyarakat orientasi spiritual untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pendidikan kita kalau bisa kita mendidikan seperti itu supaya kemudian karakternya menjadi karakter yang kuat dan itu mengapa Nabi itu menjelaskan tugas kenabianya yang utamima selama ini diterjemahkan dengan menyempurnakan cuma menyempurnakan dalam pengertian apa tidak dijelaskan tamam dari utamima dari tamam itu sempurna dalam pengertian lengkap bagian bagiannya sehingga saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia yang lengkap bagian bagiannya tujuan hidupnya apa orientasi hidupnya apa terus kemudian juga komitmen hidupnya apa prinsip hidupnya apa kita prinsipnya yang terkenal iskariman omud syahidan tapi saya cari di aplikasi android albahithul hadisi itu itu nasihat yang diberikan oleh asma binti abu bakar kepada abdullah bin jubir bin awam putranya itu bukan iskariman omud syahidan tapi nasihatnya itu iskariman omud kariman hidup mulia mati juga sebagai orang yang mulia yang mati orang yang kariman itu mulia dengan banyak pemberian sehingga orang yang menjadi mulia karena pemberiannya banyak kontribusinya banyak dia itu yang disebut sebagai kariman orang yang mulia karena banyak kontribusi kalau adhim itu mulia karena keagungan karena kebesaran jabatan tinggi itu bisa mulia kaya bisa adhim bisa mulia tapi disebut adhim tidak karim yang ini berarti kita hidup menjadi orang yang banyak memberi terus kemudian mati pun masih kariman itu berarti kita sudah mati fisik kita mati tapi kita mati meninggalkan nama nama kita itu masih hidup terus menerus masih terus menginspirasi Thomas Alva Edison penemu listrik sudah mati tapi masih berkontribusi berkontribusi menerangi kita cuma ada pertanyaan masuk surga atau enggak ini yang masuk surga listriknya karena untuk masuk surga kan harus ada imannya imannya iman yang benar terus kemudian Bapak itu untuk Tarjeh Monas di Jakarta itu itu sudah sunnah makbulah kalau di matan keyakinan memang masih sunnah sohih tapi di hadis sunnah makbulah tapi sunnah makbulah pun itu tidak secara tidak secara luas sebab kalau secara luas maka kemudian nanti kunut pun itu juga hadisnya hadis hasan sehingga ketika sunnah makbulah ini sebagai konsekuensi dari Muhammadiyah itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis ajarannya dari itu sehingga harus ada rujukan nasnya tidak boleh menggunakan rujukan pendapat madhab kalau yang lain itu pendapat madhab itu bisa menjadi rujukan dan pendapat madhab itu bisa seperti Al-Quran dan hadis yang mengikat tidak boleh ditinggalkan tapi kalau di Muhammadiyah Quran hadis pendapat madhab itu boleh tapi tidak terikat yang kalau pengalaman yang saya alami ketika menggunakan pendapat madhab itu untuk melakukan perubahan perubahannya itu merubah pandangan masyarakat yang sudah amat sangat kuat kalau menggunakan Al-Quran hadis saja langsung nanti bisa kontroversinya luar biasa maka kemudian digunakan penabat madhab untuk mengurangi kontroversi itu contohnya adalah yakat fitri yang yakat fitri itu tidak harus dibagi ini putusan munas tarjih ke 31 dingresik tahun 2020 yang lalu yakat fitri itu tidak harus dibagi sebelum hari raya tapi bisa dibagi setelah hari raya idul fitri sepanjang tahun ini hadis ada hadisnya hadisnya ahnuhum anittowafi fimithli halal yaumi buatlah mereka cukup pada hari seperti ini sehingga mereka tidak berkeliling meminta-minta mengemis sehingga pensariatan yakat fitri ini ada latar belakangnya itu di madinah ketika itu banyak pengemis dan nabi itu menganjurkan supaya orang-orang itu tidak mengemis di hari raya hari raya orang bersenang-senang kok ada orang mengemis ini mengganggu kehidmatan berhari raya maka kemudian nabi mencariatkan yakat fitri supaya orang tidak mengemis di hari raya tapi dalam prakteknya pada zaman nabi dalam madhab Hanafi tidak hanya mencegah mengemis di hari raya saja tapi di sepanjang tahun sehingga kalau dalam madhab Hanafi yakat fitri itu bisa dilaksanakan oleh yang memiliki kewajiban yakat fitri tidak hanya sepanjang tahun tapi di seumur hidupnya sehingga orang ketika mau meninggal sudah ini kok mati saya sudah dekat saya belum yakat fitri 20 tahun maka kemudian dia bisa mengeluarkan yakat fitrinya 20 tahun sebelum dia meninggal tapi kalau ditarjeh kemudian sepanjang tahun saja tidak seumur hidup dan ini menggunakan pendapat madhab supaya perubahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu kontroversial dan dipandang sebagai ngawur karena ternyata dalam madhab Hanafi ada pandangan yang seperti itu dan itu digunakan beda dengan tetangga kita sebelah yang menggunakan madhab kalau yang menggunakan madhab itu termasuk itu korupsi untuk mendapatkan hak itu diperbolehkan riswah boleh tapi kalau dalam hat-hat-hat kita tetap kenceng tidak boleh untuk mendapatkan hak pun tidak boleh karena kita itu harus membentuk pemerintahan yang bersih dan berbibawa yang diamalkan hikmah dari Abu Bakar Asidik alika bisitki waing kota laka tetapilah kejujuran meskipun kejujuran itu membunuhmu sehingga pendidikan karakter itu diantaranya gimana kapan kita itu bisa mendidik generasi kita prinsip hidupnya itu lebih baik mati daripada korupsi saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf sudah selesai Nasrum minallah wafatun qarib wabashiril muhbidin al-muhbidin itu adalah orang-orang yang militan dan kita di Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang militan yang oleh Allah diperintahkan kepada Nabi untuk diberi kabar gembira insyaallah kita itu mendapatkan kabar gembira sebagai orang yang melakukan pengabdian tadi itu kabar gembira yang kita terima kabar gembira sebagai al-muhbidin yang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Hamim Ilyas MAG yang telah memberikan banyak sekali ilmunya semoga ini bermanfaat kepada gerakan kita pribadi dan persyarikatan Bapak Ibu yang kami hormati untuk acara selanjutnya yaitu refleksi dan ayat penutup kepada Ustaz Hatip Rahmawan monggo dipersilahkan Ustaz Hatip want want oh monggo Ustaz terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tidak sampai 30 menit ini sekedar memberikan informasi kepada para Bapak Ibu semua bahwa di setiap perkaderan Baitul Arkom pelatihan instruktur Darul Arkom itu di akhir sesi seperti ini itu ada refleksi refleksi Fatul Kulub ya intinya adalah memberikan closing statement berbasis ayat hadis untuk memberikan closing di akhir kajian setiap harinya nanti kalau yang pagi namanya tadaru sepatul kuluh nah itu biasanya waktunya enggak lama 15 menit itu sudah mentok harus sudah selesai karena kalau kelamaan itu bukan refleksi namanya materi baru seperti itu makanya yang membawakan harus menahan nafsu untuk ngomong seperti itu nah pada malam hari ini karena tema kita adalah manhas tarji itu kita memberikan biasanya closing statement berupa ayat yang ada hubungannya dengan prinsip-prinsip pada manhas tarji seperti itu nah itu nanti silakan Bapak Ibu buka surah Azumar ayat 18 benar enggak sih ayat 18 ya silakan dibuka HP-nya yang ada Al-Quran-nya oh enggak ada di situ enggak ada ini karena malam ini sesinya manhas tarji jadi enggak ada di sini di Azumar ayat 18 sudah ketemu surat 39 ayat 18 silakan Pak Arief sudah ketemu duluan dibaca Pak Arief Rief An Alhamdulillah minashkaran rajeem Al-ladhina istamiawuna al-kawla fayadjabimuna ahsana ula'ika ladina adamu wa'ula'ikah wa'ula'ikah humkulil al-ba' iya pak oh presensinya mana tadi mas minta presensinya mas kita panggil ini bukan ngetes ngaji Bapak Ibu ya tapi biar biar kenal aja ya sebentar dulu kita minta satu orang lagi dari Ibu-Ibu Ibu Irfatul Hidayah silakan Azumar ayat 18 diulangi Ibu ayatnya lagi A'udhubillahi minashshaytanirrajim Al-ladhina yastamiawuna al-kawla fayadjabibuna ahsana 18 Ula'ika al-ladhina hadahum Allah wa'ula'ikahum ulul al-bab artinya ya eh ya ya gak apa-apa sudah gak apa-apa teruskan ini kan contoh aja silakan artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab yaitu orang-orang yang mempunyai akal sehat ya jadi al-ladhina yastamiawuna al-kawla fayadtabiyuna al-ahsan ula'ika al-ladhina hadahum Allah wa'ula'ikahum ulul al-bab jadi closing statementnya malam hari ini itu jadi orang-orang yang mendengarkan perkataan pendapat jadi bukan hanya satu dua saran atau nasihat tapi kaulah banyak fayadtabiyuna al-ahsan dan dia mengikuti yang terbaik berarti kan kembalikan pada diri kita sendiri keputusan beragama itu ula'ika ladhina hadahumullah mereka itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah jadi hidayah itu dicari diraih gak bisa ditunggu aja wa'ula'ikahum ulul al-bab mereka itulah orang-orang jadi bapak ibu sekalian ini contoh refleksi fatul fatul kulub jadi misalnya besok ada pelatihan di majelis lembaga kalau bisa diakhiri dengan fatul kulub yang itu ayat-ayatnya berhubungan langsung dengan dengan tema terkait seperti itu ya sebagai refleksi seperti itu nah bapak ibu sekalian itu contoh ya nanti mungkin masih ada malam satu malam lagi nanti kita minta salah satu orang dari peserta untuk melakukan kajian refleksi fatul kulub di hari berikutnya bisa juga dengan game tapi kalau game itu kelamaan biasanya gitu ya karena kita targetnya cuma 10 sampai 15 menit seperti itu kalau menurut penelitian saya itu doa Allahumahdini Fiman Hadaid itu tradisi siah pak karena hadisnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad kepada Hasan Hasan ini cucunya Nabi ketika Hasan wafat itu ketika Nabi wafat umur Hasan itu 8 tahun gimana Ustadz kalau anak umur 8 tahun bisa enggak meriwayatkan hadis itu meskipun itu duriata Nabi gitu ya nah terus itu perawid berikutnya perawid berikutnya itu adalah orang yang tidak begitu populer di kalangan ulama hadis karena sehingga tidak dikenal dan seterusnya jadi semua Allahumahdini Fiman Hadais dari jarur kelompok sunni itu dari jalur Hasan termasuk yang dalam musnad Imam Asyafi'i di dalam Al-Um juga nah saya temukan ada yang Sokhih tapi bukan jalur dari Hasan Nabi Muhammad lewatnya Ali baru Hussein baru Zaid dan seterusnya di dalam musnad Zaid Hussein ini meninggal ketika Nabi wafat Hussein ini matinya masih agak panjang hidupnya masih agak panjang dan disitu hadisnya lewat Ali tapi terdapat dalam musnad Zaid dalam musnad Zaid itu musnadnya orang Siah ada 330-an hadis di dalamnya dan itu dia tidak mau mengambil perawi dari ahlu sunnah perawinya ahlul baik semua seperti itu nah itu jadi masalah makanya saya bilang wah ini sebetulnya kalau Allahumah Dini Fiman Hadid yang dikatakan itu apa namanya hadisohi saya mempertanyakan sanatnya itu karena lewat jalur tidak ini wacan saja Bapak Ibu sekalian sekedar tugasnya Pak Koim demikian Bapak Ibu sekalian refleksi kita nah itu contoh nanti besok diantara kita akan kita minta satu orang kita akhiri malam ini Bilai Fisa Bilhak dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Pak subuhnya subuhnya jam 4 subuhnya jam 4 lewat 20 lewat 20 ditambah 8 menit berarti ikan setengah 5 kita sholat Qiyamulayel pukul 4 kurang 10 sudah di masjid Bapak Ibu sekalian sudah mulai insya Allah cukup karena saya sudah request surahnya yang pendek-pendek insya Allah cukup jadi maksimal jam 4 kurang 10 kita sudah di masjid dan sudah mulai sholat sehingga setengah 5 kurang 5 menit mudah-mudahan sudah selesai yang bertugas nanti malam untuk Qiyamulayel imamnya dari majlis tarji monggo karena banyak yang hadir monggo siapa dari majlis tarji kemudian untuk azan juga dari majlis tarji kemudian imam dan kultum dari lembaga haji dan umroh monggo dipersilakan siapa yang imam dan siapa yang akan kultum terima kasih kita akhiritkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pesan dari panitia bapak ibu sekalian yang belum mengisi biodata si